Anda kembali bersama kami memirsa, pria pemakan kucing di Kemayoran Jakarta Pusat akhirnya menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat Kamis kemarin. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik akhirnya menetapkan pelaku pemakan kucing sebagai tersangka. Sosok pria pemakan kucing yang sempat viral di media sosial akhirnya muncul di Mapolres Metro Jakarta Pusat Kamis kemarin. Didampingi kerabatnya, Abah Gerandong tak memberikan pernyataan apapun kepada wartawan. Pernyataan media terkait aksi nyelenehnya dijawab pihak keluarga. Menurut keluarga, Abah Gerandong dikenal sering melakukan tindakan aneh seperti kerasukan dan mempelajari ilmu hitam. Keluarga juga memohon maaf kepada masyarakat Indonesia yang telah viralnya video tersebut. Kalau pihak keluarga bagaimana bang menanggapi adanya perkara seperti ini bang? Memang keluarga saya ini, Abah ini di rumah pun suka aneh-aneh, sering gerakukan, dia menentuk ilmu hitam. Aksi memakan hewan di kawasan Kemayoran Jakarta menjadi viral di media sosial. Menurut warga, aksi ini diduga untuk menakuti para pedagang yang masih berjualan di lahan Sengketa. Setelah menyerahkan diri, penyidik memeriksa intensif Abah Gerandong di Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam pasal 302 ayat 2 KHP, pelaku penganehan hewan terancap pidana 9 bulan penjara. Dari Jakarta, Sofian Ferdows, Ainews melaporkan.